Oke, kita bincang-bincang agak-agak santai teman-teman jadi suasana WFH ya. Jadi kita lebih baik menghindari kerumunan, menghindari keramaian dan pertemuan untuk menekan, paling tidak dari diri kita sendiri, menekan penambahan ataupun penaruh dari COVID-19 supaya tidak meluas lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sedemikian apa adanya untuk bersama-sama mencegah itu. Nah, Umpin kali ini akan bicara mengenai dampak dari potensi lockdown yang akhir-akhir ini mulai memuncak kembali ya. Kita ikuti bersama di bulan Juni ini, terutama mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2021, kita melihat angka COVID positifnya itu sudah mulai meningkat kembali teman-teman ya. Mungkin baca di media, datang berbagai macam akses sumber informasi. Sebut saja dalam 2 hari belakangannya ada 20 ribu penambahan kasus, kemudian 21 ribu penambahan kasus per hari di Indonesia ya. Dan di Jakarta sendiri sekitar 7 ribu lebih dalam sehari terjadi penambahan. Nah, ini tentu saja menjadi pertanyaan banyak pihak, terutama para investor atau broker trader. Bagaimana nih pengaruhnya terhadap indek harga saham gabungan? Apakah indek harga saham akan longsor, apakah justru akan bertahan, atau justru akan meningkat? Nah, sebelum kita membahas potensi ataupun proyeksi indek di tengah kebijakan atau seputar kebijakan lopon tersebut, kita tengok ya, ke belakang, pada tahun kemarin, Tepatnya di tanggal 10 April 2020 lalu ya, kita ingat bahwa DKI Jakarta menerapkan kebijakan lockdown pertama kalinya, kemudian diteruskan sampai ada 3 kali perpanjangan ya, kalau nggak salah ya. Apa yang terjadi dengan indek harga saham gabungan? Nah, pada saat diterapkannya kebijakan lockdown pertama kalinya tanggal 10 April 2020, pada waktu itu indek harga saham gabungan berada di level 4.600 saham. Nampaknya kemudian market juga tidak terlalu responsif ya. Maksud umpun adalah tidak terjadi kekhawatiran berlebih, sehingga membuat indek harga saham gabungan mengalami kemerosokan yang tajam. Bahkan kalau kita lihat, kalau dari sejarah tahun kemarin, indek harga saham gabungan kemudian mengalami apresiasi, ataupun peningkatan, sampai ke level 5.300 bahkan, kalau tidak salah di bulan-bulan Agustus 2020. Jadi di sini kelihatan sekali sebenarnya dampak pembatasan yang berskala besar pada waktu itu, memberikan dampak yang positif juga bagi indek. Meskipun di satu sisi ada beberapa yang terkendala ya, misalnya adalah perputaran roda perekonomian dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas sosial masyarakat menjadi terpengaruh. Tapi bagi indek, nampaknya juga itu menjadikan sesuatu ketenangan. Artinya, kekhawatiran terhadap penyebaran yang lebih besar lagi, sedikit terobati pada waktu itu. Sampai tiga kali PSBB dilakukan ya. Sehingga indek waktu itu merangkak ke level 5.300-an di bulan Agustus. Meskipun kemudian mengalami koreksi, tapi koreksinya juga di bulan September tidak terlalu besar. Kalau Om Fin amati, hanya pada level 4.700, jadi turun dari 5.300 ke level 4.700. diterapkan kembali perpanjangan perjalanan PSBB, nampaknya sudah ada ketenangan bagi investor, dan investor pada waktu itu juga cukup realistis. Melihat beberapa saham dan banyak saham, sudah dalam posisi yang murah harga, ataupun undervalued. sehingga teman-teman investasi pada setelah bulan-bulan Oktober 2020, kemudian indek harga saham gabungan melesat, sampai level tertinggi terus sustain ya, di bulan Januari, 21 Januari 2021, indek mencapai level hampir 6.500. Nah, belajar dari sejarah menunjukkan bahwa sebenarnya pembatasan sosial atau skala besar yang ditetapkan pada waktu itu, memberikan dampak positif bagi indek harga saham gabungan. Kalau indek kemudian bergerak mengalami naik dan turun, itu hal yang sangat natural, belajar ya. Ada kenaikan, ada koreksi, karena di situ ada pihak-pihak yang melakukan trading, jangka menengah sepenuhnya, ada yang melakukan investasi yang berjanda panjang, jadi percampur menjadi satu. Tapi intinya adalah, poin yang akan Om Fien sampaikan adalah bahwa ternyata penerapan kebijakan pembatasan berskala besar pada waktu itu, memberikan dampak positif bagi indek harga saham gabungan. Artinya sudah naik ya, dari level terendahnya 4.700 pada saat yang diterapkan, menjadi posisi pada bulan Januari 2021, 6.500-an. Bukankah itu dampak positif ya? Jadi artinya apa? Kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang dibesar-besarkan saja. Dan pada waktu itu juga, inflow dari foreign investor juga cukup-cukup wajar lah, cukup besar lah ya. Foreign investor juga mengamati bahwa Indonesia juga menjadi negara salah satu tujuan investasi buat mereka, karena sangat menarik. Kita ingat, yield surat utang negara kita juga masih atraktif ya, pada kisaran 6,2 sampai 6,7 persenan. Jadi meskipun treasury not US itu pada kisaran 1 persen hingga 1,6 persen, spread-nya masih cukup-cukup bagus loh, buat persepsi investor asik. Sehingga mereka juga tidak perlu kita khawatirkan akan terjadi penjualan besar-besaran pada waktu itu. Nah itu teman-teman yang harus kita pahami dengan sangat baik. Lantas, akhir-akhir ini muncul kembali penyebaran dari COVID-19 dari hari ke hari sampai tadi Om Fin sampaikan 20 ribuan per hari di Indonesia dan itu angka tertinggi loh yang perlu terjadi di Indonesia. Itu membuat kekhawatiran tersendiri bagi beberapa pihak. Tapi Om Fin akan sampaikan, belajar dari sejarah, kemudian dari perkembangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dengan melakukan vaksinasi yang hampir 15 persen dari total penduduk Indonesia, progresnya saat ini. Itu membuat suasana lebih secure bagi indeks sebenarnya. Kuartal pertama, kuartal kedua juga sudah menunjukkan perbaikan ekonomi, perbaikan indikator-indikator ekonomi, meskipun masih jauh dari sempurna. Tapi kita melihat bahwa ini adalah progres yang akan dikonsider sangat oleh para investor, pertama foreign investor. Nah kita lihat, DKI menerapkan kebijakan blok kita bisa macam-macam ya, pembatasan skala besar, kemudian aktif BKM, dan lain sebagainya, pembatasan mikro ya, skala mikro, dan lain sebagainya, apapun namanya, atau lockdown total. Itu akan tetap ya, menurut Om Fin akan memberikan efek justru positif loh, bagi indeks harga saham kebunan. Jadi, menurut Om Fin, meskipun kita agak khawatir, terhadap COVID ini menyakitkan, tapi dampaknya, bagi IHSG menurut Om Fin, agak-agak positif. Kita belajar lebih secara. Nah, analogi yang Om Fin ingin sampaikan adalah, pertama kali dulu terjadi pemboman ya, di Indonesia 2021, kalau nggak salah, indeks drop significantly dalam waktu sehari waktu itu. Tapi pada terjadinya kasus pengeboman berikutnya, 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 berikutnya lagi, itu tidak membuat indeks mengalami kemurauan sorti yang besar. Bahkan investor menjadi uterilistis. Mungkin hampir sama seperti itu. Kebijakan lockdown juga secara ekonomi kan, sebenarnya melakukan upaya untuk mencegah penyebaran lebih lanjut lagi dan lebih besar lagi, sehingga apa? Sehingga ke depan, perekonomian bisa berjalan dengan sangat bagus. Tentunya begitu ya. Nah, inilah yang kemudian, tesis-tesis inilah yang kemudian akan diresat oleh investor, menurut Om Fin, seperti suatu kondisi yang sangat bagus. Jadi, kalau toh Jakarta atau DKI ataupun mungkin daerah-daerah yang lain melakukan kebijakan lockdown untuk pembatasan yang lebih besar lagi di SISI, ya kita respon positif. IHSG juga akan merespon positif. Jadi, kalau toh terjadi penurunan sedikit, ya wajar ya itu namanya korektif ya. Tapi setelah itu, kemudian investor akan realistis. Apalagi teman-teman semuanya, bahwa beberapa saham blue chip itu dalam posisi yang sudah relatif murah. Jadi, ini membuat bahwa kemungkinan besar investor akan meng-consider, ya akan melihat pembelian-pembelian berikutnya lagi, manakala kemudian lockdown itu katakanlah dijalankan, dan apalagi dilihat cukup berhasil menekan angka penyebaran COVID. Dan variannya yang semakin going in sense ya. Jadi, itulah teman-teman investasi, teman konfirm semuanya, tetap melihat perkembangan yang terbaru, jangan melihat bahwa informasi lockdown itu seolah-olah menakutkan bagi investor. Justru itu adalah obat ataupun pil pahit yang harus ditelan oleh investor dalam konteks masyarakat, ya maksud, Ongvin dalam upaya untuk menghindari penyebaran yang lebih luas lagi. Jadi, kita dengan perspektif jangka menengah panjang, itu adalah positif bagi indeks harga saham kabungan. Nah, demikianlah teman-teman investasi, teman Ongvin semuanya. Semoga penjelasan Ongvin ini membuat suasana lebih termal. Namun demikian, Ongvin sampaikan ini juga dengan menggunakan fakta-fakta historis, fakta-fakta logika yang realistis ya. Sebenarnya, kalau kita pikir lebih dalam lagi, lockdown itu adalah positif. Jangan lupa, tetap berinvestasi dengan cara-cara investasi yang baik dengan benar, dan juga batasi potensi kurutian selalu, apapun yang terjadi dengan membatasi dengan stop loss level, dan cuan party, nggak cuan ngopi. Secure the future, start in fast. It's time.